Terima kasih Anda masih di Lintas I News Pagi akhir pekan. Pemirsa Semarak Imlek terasa di sejumlah lokasi di Jakarta. Di antaranya di Klenteng dan Vyara Tertua di Jakarta, Bahtera Bakti. Vyara berumur lima abad ini, mampu menampung hingga seribu umat. Berikut laporan Bayu Pradana dari Vyara Bahtera Bakti. Pemirsa Nuansa Tahun Baru Cina atau Imlek masih terasa di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Klenteng Tapukung atau yang lebih kenal dengan Klenteng Ancol ataupun Vyara Bahtera Bakti. Ada yang unik pemirsa dari Klenteng atau Vyara ini di mana ada sejumlah hal dari sejarah Klenteng dan juga Vyara ini yang menarik untuk dikulik. Namun untuk mengetahui lebih lanjutnya seperti apa uniknya Klenteng dan Vyara ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan salah satu pengurus dari Klenteng dan juga Vyara ini. Selamat malam. Selamat malam. Pak Frizal apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Sehat. Gimana Pak Frizal hari ini di Klenteng Tapukung ini atau Klenteng Ancol atau Vyara Bahtera Bakti di hari Raya Imlek ini seperti apa? Semarak ya? Ya Semarak ya. Tadi tamu cukup banyak yang datang ya pada siang tadi ya. Sekarang memang sudah mulai sepi ya karena sudah malam. Ya bisa 500 sampai 1000 orang. Saya dengar nih dari sejarah dari Klenteng dan Vyara ini adalah salah satu Klenteng atau Vyara yang menjunjung tinggi sekali toleransi atau pluralisme. Bisa diceritakan sejarahnya seperti apa? Ya. Memang kita termasuk Vyara multi gitu ya. Karena memang dari karyawannya aja 80% adalah muslim. Ditambah lagi mereka-mereka yang berjiara dari sini ada macam-macam. Ya dari Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, dan lain-lainnya ya. Begitulah menariknya sejarah dari Klenteng dan Vyara ini tentunya juga kita bisa lihat aksen dari Tionghoa sangat kental di sini. Dan yang pastinya yang menarik lagi dari sejarah Klenteng dan Vyara ini adalah Klenteng dan Vyara ini merupakan salah satu Klenteng dan Vyara tertua di mana umur dari Klenteng dan Vyara ini mencapai 5 abad atau sekitar 570 tahun umurnya. Tentunya kami tidak lupa mengucapkan Suni Sinian Kwaile bagi Anda pemirsa yang merayakan. Dan dari Jakarta, Bayu Pradana, Edmond Dantes, Ade Steven, Anjus melaporkan.